Sebuah video amatir merekam detik-detik pertemuan antara anak dengan ibunya yang telah terpisah selama 27 tahun di desa Saluampak, Kabupaten Lungu Utara, Sulawesi Selatan. Pertemuan yang penuh emosional tersebut membuat para tetangga ikut merasakan kebahagiaan hingga terkuasa marahan air mata. Sang ibu yang bernama Dorce tak kuasa menahan haru dan sempat jatuh pingsan. Sementara sang anak yang bernama Nasma berusaha memberikan perawatan agar sang ibu segera siuman. Drama bermula saat kedua orang tua Nasma berpisah. Saat itu Nasma yang baru berusia 7 bulan dibawa oleh ayahnya. Setelah beranjak dewasa, Nasma terus mencari keberadaan sang ibu dengan berbagai cara. Di usianya yang ke-27 tahun, Nasma akhirnya berhasil menemukan keberadaan sang ibu melalui media sosial dengan bantuan berbagai netizen. Dorce juga temenyangka masih bisa melihat wajah sang anak. Mengingat selama ini, ia sangat putus asa mencari keberadaan buah hatinya tersebut dan hanya bisa memandangi foto semasa kecilnya dan disimpan rapi selama puluhan tahun lamanya. Dari Kabupaten Lulung Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, AINUS melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.